Yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Bukan karena perbedaan, akhirnya bukan pemimpin yang kita cari, tapi yang kita pelihara, perbedaan terus, dan kemudian itu kita bawa dalam konflik. Pesan Kapolri, yang kita cari pemimpin bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyorot soal adanya perbedaan pendapat di tengah-tengah pelaksanaan pemilihan umum, Pemilu, 2024. Menurut Sigit, dalam Pemilu selalu terjadi perbedaan pendapat. Itu hal jamak, biasa terjadi, bagian dari demokrasi. Kapolri juga menyinggung soal seorang pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Hal ini disampaikan Kapolri dalam acara perayaan Natal Mabes Polri 2023 seperti dilihat dalam YouTube Divisi Humas Polri, Kamis, 11 Januari 2024. Yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Bukan karena perbedaan, akhirnya bukan pemimpin yang kita cari, tapi yang kita pelihara perbedaan terus dan kemudian itu kita bawa dalam konflik, kata Kapolri dalam paparannya. Selain itu, Kapolri juga meminta semua pihak, termasuk tokoh lintas agama untuk ikut mendinginkan suasana atau cooling system selama Pemilu 2024. Cooling system, saya titipkan, mumpung di sini yang hadir berbagai macam saudara-saudara dari lintas agama dan ini penting sekali kita sampaikan kepada jemaat kita, kepada jemaah kita untuk terus bisa menjaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah persatuan pendapat yang ada, ucap dia. Dalam kesempatan itu, Sigit menambahkan, jajaran Polri memiliki tugas berat selama Pemilu, di antaranya menjaga keamanan ketertiban masyarakat, Kamtip Mas, di tengah adanya perbedaan pilihan Pemilu. Sigit berharap perbedaan pendapat yang ada di masyarakat jangan sampai membuat dan merusak cita-cita seluruh masyarakat Indonesia. Kita menginginkan siapapun pemimpin yang saat ini kemudian naik menjadi pasangan calon, tentulah para pemimpin-pemimpin terbaik, ujar dia. Sehingga tentunya perbedaan pendapat yang ada pada saat menentukan dan memilih calon pemimpin nasional tersebut sambung Sigit.